Pemirsa Bupati Sukoharjo yang juga selaku Kama Bicap melantik puluhan anggota Pramuka Garuda Golongan Siaga, penggalang dan penegak sekaligus melepas kontingen Pesta Siaga yang akan maju ke tingkat Binwil, Surakarta. Acara pelantikan Pramuka Garuda berlangsung di pendopo Graha Satya Praja Setda Sukoharjo. Peserta pelantikan terdiri atas siswa SDITMTA Sukoharjo, SDN Jeti 1, SDN Madegondo 1, SMPN 1 Sukoharjo, MTSN 1 Sukoharjo, dan SMAN 1 Sukoharjo. Menurut Ketua Kwarcap yang juga Wakil Bupati Sukoharjo Dr. Randes H. Agusantoso, peserta yang dilantik menjadi Pramuka Garuda berarti telah menguasai kecakapan tertinggi di setiap jenjang, baik siaga, penggalang, maupun penegak. Kualifikasi ini, seseorang di jajaran Pramuka ini harus memiliki keterampilan-keterampilan tertentu, dan ini kualifikasi tertinggi. Jadi tadi beberapa materi yang diadakan di Pesta Siaga, termasuk di dalamnya itu, mulai tali temali, kemudian pembentukan tim, dan sebagainya. Kepada Pramuka Garuda yang telah dilantik, Bupati Sukoharjo yang juga Kamabijab Hajah Etik Suryani SEMM berpesan, agar mereka dapat memberikan semangat dan motivasi untuk terus berprestasi. Semoga dengan kegiatan ini dapat memberikan semangat dan motivasi kepada siaga Garuda khawatir kabar Sukoharjo ini, untuk dapat menunjukkan jiwa, semangat, tantang menyerah, dan memberikan prestasi terbaiknya. Atas pelantikan ini, Hetik Kustanti SSI SPD selaku pembina Pramuka SDIT MTA Sukoharjo berharap anak-anak dapat menerapkan Satya Dharma Pramuka dan menjadi contoh bagi banyak orang. Harapannya setelah anak-anak dilantik, anak-anak bisa menerapkan Satya Dharma Pramuka dan bisa menjadi contoh di lingkungan sekolah, rumah, maupun masyarakat. Selain pelantikan anggota Pramuka Garuda, juga dilakukan pelepasan kontingen Pesta Siaga menuju Binwil Surakarta, terdiri dari Regu Putri SDIT MTA Sukoharjo dan Regu Putra dari SDN Madikono Satukrogo. Keduanya maju ke tingkat Binwil Surakarta setelah berhasil meraih juara pertama Lomba Pesta Siaga tingkat Kabupaten Sukoharjo pada Januari lalu. Kontributor Sukoharjo Jawa Tengah, Wikan Biman Toko, MTA TV